Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Dalam beberapa riwayat dan makolah Bahwa pada hari kiamat nanti Rasulullah akan membawa sebuah panji Yang disebut sebagai liwa ulhamdi Lalu apa itu liwa ulhamdi? Rasulullah SAW bersabda Aku adalah kekasih Allah dan liwa ulhamdi Atau panji pujian ada bersamaku di hari kiamat Hadis riwayat Adarimi Rasulullah juga bersabda pada hadis yang lain Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat Dan dimintai syafaat dan tidak sombong Liwa ulhamdi ada di tanganku pada hari kiamat Dan tidak sombong Hadis riwayat Ibn Majah Liwa ulhamdi menurut para ulama Dari hadis tadi Kepastian bahwa Nabi membawa liwa ulhamdi Atau panji pujian Sudah jelas kebenarannya Namun para ulama Tidak mengetahui secara pasti Bagaimana hakikat dan bentuk liwa ulhamdi Hanya Allah dan Rasul pilihannya Mengetahui hakikat dan bentuknya Memang ada beberapa riwayat Yang menjelaskan singkat Mengenai bentuk liwa ulhamdi Pada hari kiamat Sebagaimana hadis yang akan diuraikan Namun sebelumnya ada hal penting Yang harus diketahui mengenai riwayat hadis Seperti halnya yang dikatakan oleh Syekh Al-Hafij Qutubuddin Al-Halimi Dan Syekh Al-Makhibu Bil-Al-Hamam Bahwa riwayat tersebut merupakan Hadis maudu Atau hadis palsu Kendatipun demikian Meskipun riwayat dikatakan Sebagai hadis palsu Tetapi kita bisa mengambilnya Sebagai wacana pengetahuan Dalam tanda kutip Bahwa hakikat kebenarannya Hanya diketahui oleh Allah Kita pun tidak boleh Dengan mudahnya Menyalahkan riwayat tersebut Bahwa apa yang digambarkan Mengenai Liwa'ul Hamdi Adalah 100% salah atau palsu Karena kita sendiri Tidak memiliki ilmu Untuk mengetahuinya Bisa jadi benar Atau bisa jadi salah Hanya Allah Yang maha mengetahui Riwayat yang menjelaskan Mengenai Liwa'ul Hamdi Rasulullah pernah ditanyai Mengenai Liwa'ul Hamdi Tentang lebar dan panjangnya Lalu beliau menjawab Sebagai berikut Panjangnya seperti Perjalanan seribu tahun Tertulis diatasnya Kalimat Tauhid La'ilaha illallah Muhammad Rasulullah Lebarnya seperti jarak Antara langit dan bumi Gigi-giginya dari Batu yakut merah Dan pegangannya Dari emas putih Dan batu jamrud hijau Diwa'ul Hamdi Itu memiliki Tiga ekor Umbul-umbul Yang terlihat Seperti cahaya Tiga ekor Umbul-umbul Masing-masing Berada di timur Di tengah dunia Dan di barat Tertulis di dalamnya Tiga baris kalimat Pertama kalimat Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kedua kalimat Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan ketiga kalimat Tauhid La'ilaha illallah Muhammad Rasulullah Panjang setiap baris Seperti perjalanan seribu tahun Ada 70 ribu panji Di sekitar Liwa'ul Hamdi Di bawah Setiap panji Ada 70 ribu Baris malaikat Dan setiap baris Terdiri dari 500 ribu malaikat Yang senantiasa Membaca tasbih Dan mensucikan Allah Dalam riwayat lain Seh Al-Jaryani Mengatakan Tentang makna Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Liwa'ul Hamdi Ada di tanganku Yaitu ketika Hari kiamat Telah ditegakkan Liwa'ul Hamdi Dikibarkan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Semua orang mu'min Mulai dari keturunan Nabi Adam Sampai orang terakhir Yang lahir di hari kiamat Berada di bawah Panji Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Sedangkan Orang-orang kapir Berada dalam istirahat Karena belum digiring Ke neraka Selama Liwa'ul Hamdi Dikibarkan Nah Baru ketika Liwa'ul Hamdi Dipindahkan Maka pada waktu itu Semua orang kapir Mulai digiring Ke neraka Panji Selain Liwa'ul Hamdi Di hari kiamat Dalam riwayat lain Dijelaskan juga Mengenai Panji-panji Para sahabat Selain Liwa'ul Hamdi Di antaranya Adalah Liwa'us Sidqi Untuk sahabat Abu Bakar Raudi Allah Setiap orang yang jujur Dan selantiasa berkata Sesuai fakta Berada di bawah Panjinya Liwa'u Pukoha Untuk sahabat Mu'az bin Jabal Raudi Allah Setiap orang yang Ahli Fikih Berada di bawah Panjinya Liwa'u Zuhdi Untuk sahabat Abizar Al-Gifari Setiap orang yang Juhud Dan orang yang Meninggalkan dunia Karena akhirat Berada di bawah Panjinya Liwa'u Sakowah Untuk sahabat Usman bin Affan Raudi Allah Setiap orang yang Dermawan Suka memberi Dan suka bersodakau Berada di bawah Panjinya Liwa'u Syuhada Untuk sahabat Ali bin Abi Talib Raudi Allah Setiap orang yang Gugur mati syahid Berada di bawah Panjinya Liwa'u Lukuro Untuk sahabat Ubay bin Kaab Raudi Allah Setiap orang yang Senantiasa beristikoma Membaca Al-Quran Berada di bawah Panjinya Liwa'u Mu'azin Untuk sahabat Bilal bin Rabah Raudi Allah Setiap orang yang Mampu beristikoma Mengumandangkan azan Berada di bawah Panjinya Liwa'u Maktul Dulam Untuk Hussein bin Ali Raudi Allah Setiap orang yang Meninggal terbunuh Karena teraniaya Ada di bawah Panjinya Demikian itulah adalah Firman Allah Yang Maha Luhur Hari dimana Kami memanggil Setiap manusia Dengan pemimpin mereka Surat Al-Isra Ayat 71 Sahabat yang beriman Semoga Menjadi tambahan ilmu Buat kita semua Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat yang beriman Solat subuh Ataupun solat pajar Adalah salah satu Solat wajib Dari solat lima waktu Yang dilakukan Pada saat pajar Sampai menjelang Matahari terbit Biasanya Solat subuh Akan didahului Oleh solat sunnah pajar Sebanyak dua rokaat Namun Karena dikerjakan Sebelum matahari terbit Tak jarang Seorang muslim Acap lalai Dan meninggalkan Solat subuh Padahal dosa Meninggalkan Solat subuh Telah dijelaskan Dalam Al-Quran Dan hadis 1. Hukum Meninggalkan Solat subuh Taukah kalian Jika meninggalkan Solat subuh Satu kali Maka hukumannya Adalah setara Dengan masuk neraka Selama 30 tahun Sementara Satu hari di neraka Sama dengan 60 ribu tahun Di dunia Dengan demikian Satu kali Tidak melaksanakan Solat subuh Maka akan Mendekam 60 ribu tahun Di neraka Telah disebutkan Dalam Al-Quran Dan hadis Bahwa solat Lebih baik Daripada tidur Tentunya Solat subuh Merupakan Salah satu Kewajiban Bagi setiap muslim Namun Seringkali Sebagian orang Meninggalkan Subuh Karena berbagai alasan Seperti rasa Kantuk Hingga sulit Bangun tidur Yang pada akhirnya Kesiangan Oleh karena itu Diperlukan Kemauan Dan kesadaran Diri Untuk menjalankan Solat subuh Waktu subuh Sendiri Merupakan Salah satu Waktu yang Sangat istimewa Dari beberapa Waktu lainnya Allah subhanahu wa ta'ala Memilih Waktu subuh Untuk Memerintahkan Kepada umatnya Agar mengerjakan Solat Dengan banyak Keutamaan Tersubuh Dua Perintah Mengerjakan Solat subuh Dalam Al-Quran Dosa Meninggalkan Solat subuh Ternyata Melebihi Berbuat zina Dalam Al-Quran Dijelaskan Mengenai Berbagai keutamaan Solat subuh Penjelasannya Sebagai berikut Maka Bertasbillah Kepada Allah Di waktu Kamu Berada Di petang Hari Dan Waktu Kamu Berada Di waktu Subuh Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 17 Dirikanlah Solat Dari Sesudah Matahari Tergelincir Sampai Gelap Malam Dan Dirikanlah Pula Solat Subuh Sesungguhnya Solat Subuh Itu Disaksikan Oleh Para Malaikat Quran Surat Al-Isra Ayat 78 Selain Solat Subuh Perintah Solat Solat Lainnya Pun Sudah Sangat Jelas Dalam Al-Quran Berikut Penjelasannya Sesungguhnya Tuhanmu Mengetahui Bahwasannya Kamu Berdiri Solat Kurang Dari Dua Per Tiga Malam Atau Seper Dua Malam Atau Sepertiganya Dan Demikian Pula Segolongan Dari Orang Orang Yang Bersama Kamu Dan Allah Menetapkan Ukuran Malam Dan Siang Allah Mengetahui Bahwa Kamu Sekali Kali Tidak Dapat Menentukan Batas Batas Waktu Waktu Itu Maka Dia Memberi Keringanan Kepadamu Karena Itu Bacalah Apa Yang Mudah Bagimu Dari Al-Quran Dia Mengetahui Bahwa Akan Ada Di Antara Kamu Orang Orang Yang Sakit Dan Orang Orang Yang Berjalan Di Muka Bumi Mencari Sebagian Karunia Allah Dan Orang Orang Yang Lain Lagi Yang Berperang Di Jalan Allah Maka Bacalah Apa Yang Mudah Bagimu Dari Al-Quran Dan Dirikanlah Sumbah Yang Kenaikanlah Zakat Dan Berikanlah Pinjaman Kepada Allah Pinjaman Yang Baik Dan Kebaikan Apa Saja Yang Kamu Perbuat Untuk Dirimu Nisaya Kamu Memperoleh Balasannya Di Sisi Allah Sebagai Balasan Yang Paling Baik Dan Yang Paling Besar Pahalanya Dan Mohonlah Ampunan Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Tentang Dosa Keutamaan Dan Perintah Melaksanakan Solat Subuh Yang Merupakan Salah Satu Solat Yang Diwajibkan Dilakukan Oleh Seorang Muslim Semoga Bisa Menambah Wawasan Kita Dan Senantiasa Mengerjakan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh